Intro Aku gak percaya kehidupan masaka bisa berbalik dan berubah secepat ini Arin Papi perhatikan Arin sejak tadi di perjalanan di dalam mobil Alin banyak melamun Jangan bilang ke papi tiba-tiba sekarang Arin jadi kepikiran tentang sakit Kok papi bisa nanya kayak gitu? Papi gak ingin aja tiba-tiba Arin berubah pikiran karena sekarang Arin sudah melihat Saka itu sekarang mendapatkan posisi baik di kantornya Wirio Group Papi kira gak usah seperti itulah Arin bisa kok membuka hati Arin kalau Arin sudah siap nanti dengan laki-laki lain Iya kan yang bener-bener baik terhadap Arin itu yang papi mau Kayak contohnya temen kamu siapa tuh Justin nah itu laki-laki baik papi Wirio Papi Arin ini baru banget cerai sama masaka Ya gak baik lah masa Arin tiba-tiba langsung cari penggantinya masaka Ya oke Arin memang deket sama Justin tapi udah hubungan Arin cuma sebatas teman dan sebatas partner kerja Udah itu aja Arin gak mau fokus ke yang lain dulu Arin pengen fokus sama diri Arin sendiri Arin pengen fokus sama perusahaan Arin udah Ya sudah bagus Kalau memang itu menjadi keputusan Arin untuk saat ini papi dukung Arin Papi ingin Arin selalu bahagia nak Jangan lupa untuk berpikir untuk kebahagiaan Arin ya sayang ya Ya udah Makasih Arin masuk ya Arin masuk ya Ya udah dah Pedro Langsung ke kantor Oh enggak Kamu antarkan saya sekarang ke kantor Wirio Group Ya ayo masuk Ma Kok tehnya gak dimin? Kenapa? Enggak apa-apa Ma Belakangan ini banyak banget masalah di keluarga kita Riri tau mama pasti capek Rasanya pasti berat banget ma Riri paham kok Iya Arin Ini memang berat pun mama Dan mama gak tau lagi gimana caranya Buat ngadapin hal ini Dan mama udah gak tau Mama harus berbuat seperti apa lagi Udah 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 Yang penting mama itu sekarang tenang ma Yang sabar Ya Mama kan masih punya Riri Dulu waktu Riri masih Ada masalah sama Mas Kelvin Mama yang selalu support Jadi biarin sekarang Riri yang ngelakuin itu buat mama ya Riri Makasih ya Emang semua kamu yang selalu ngertiin mama Dan kamu juga Yang selalu sabar ngadapin mama Maafin mama ya Riri Padahal Padahal Banyak ya mama Ya Ya Pak Mari ibu saya bantu tasnya Iya Makasih ya Iya Yun Kamu gak usah pikirin kayak gitu ah Ibu tau awalnya itu sulit buat kamu Tapi ibu yakin Nanti kelamaan kamu juga terbiasa Dan bisa lupain Jakarta Lagipula enakan juga di kampung Selamat tinggal Jakarta Semoga ini gak akan jadi kenangan terakhir aku disini Dan semoga Aku bisa kembali lagi kesini Yuk Masuk 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 Maaf Bu ada tamu boleh saya persilahkan masuk Oke Loh Pak Saya kan mau bising bapak masuk Boleh tunggu sebentar Gak apa-apa Tinggalkan aja kan Baik Bu Permisi Saya sudah tahu Apa tujuan kamu datang kesini Jadi kalau sekarang kamu sudah tahu Sejak kapan sebenarnya kamu sudah mengetahui Kalau Saka itu adalah anak kandung kamu Dan sejak kapan kamu menutup-nutupinya dari saya Ceritanya panjang tuh semua Dan hal itu sudah gak penting Yang terpenting saat ini Berhenti kamu mengganggu kehidupan Saka Jangan kamu pikir saya bodoh Saya tidak tahu apa-apa Saya tahu semuanya Dan saya juga tahu Kamulah Pelakunya Yang sudah menyebabkan anak saya dipecat dari perusahaan itu Dan kamu juga sudah memutuskan semua koneksi perusahaan Agar tidak mau menerima Saka bekerja di penerbangan aku Saya peringatkan ya sekali lagi sama kamu Boleh sekali Kalau kamu berani diganggu anak saya Itu artinya kamu berhadapan dengan saya Ken kamu sudah tahu bagaimana saya kan? Saya tidak akan segan-segan melakukan apapun Yang bisa membuat menyesal kamu seluruh hidup kamu Jadi tolong jangan pernah ganggu Saka Berarti gak lo? Bu Itu benar gak sih Bu? Berita tentang Pasaka ternyata anak Ibu Biryo Kok tiba-tiba bisa kayak gitu sih Bu? Sisil penasaran deh Ibu tolong dong ceritain ke Sisil semuanya Please Kok Ibu malah ketawa? Ya gimana saya gak ketawa Kamu dateng-dateng masuk Kasih saya banyak pertanyaan Udah kayak wartawan Ya soalnya Bu Sisil tuh kaget banget sama berita ini Berita ini tuh lebih heboh Daripada orang selamat Dari pesawat yang telah lama hilang Bu Ya udah cepetan kasih tau dong Bu Ya apa yang kamu denger Apa yang kamu baca itu bener semua sih Seriusan Bu? Hmm Masa kau udah diangkat sebagai CEO di Wiryo Group Oh my God Unbelievable banget Bu Ya gitu kenyataannya Semuanya pasti bisa Rin Gimana? Udah tergoyahkan belum? Saka sekarang jadi CEO loh Oh bukan cuma jadi CEO Tapi jadi penerus perusahaan Wiryo Group Gimana? Jadi jelas sekali sekarang Pantesan pada saat itu saya sudah curiga Sejak Saka ada diterima di suatu kantor yang terakhir kemarin Kantor itu bisa tidak mengindahkan permintaan saya Saya yakin ada seseorang yang memiliki penguruh besar di belakang Saka Anjali Terus terang Saya tidak pernah ingin ada permasalahan diantara kita Tapi kamu juga harus tahu Anjali Anak saya Ariana Menderita hidupnya Dan sekarang berstatus janda Dikarenakan Saka Jadi maaf Anjali Kalau saya masih belum bisa Berbaik dengan Saka Tidak Oke lah Karena semuanya sudah terjawab Saya kembali ke kantor saya Yang Jangan Saka Ah Dikarenakan Tidak semuanya Saya ucapkan selamat Atas pengangkatan kamu sebagai CAO Di Wirioko Terima kasih pak Terima kasih Eh, maksud lo ngomong kayak gini itu apa? Bu Arin itu bukan tipikal cewek kayak gitu Gak kayak lo, Bu Arin gak akan goya sama harta Lagi pula ya Kalo emang Pak Saka mau deketin Bu Arin lagi Gue yakin kok Bu Arin gak bakal mau Pasti Bu Arin lebih mau sama Pak Justin lah Daripada sama Pak Saka Ya kan Bu? Lo mau taruhannya sama gue? Gue yakin banget Arin pasti balikan lagi sama Saka Karena Saka pasti punya tekad yang kuat Buat deketin Ariana lagi Pasti Ya walaupun Pak Saka ngedeketin Bu Arin lagi Gak akan mungkin semudah itu Bu Arin mau Nerima Pak Saka lagi Ngerti? Sayangnya gue gak percaya si Sil Gue jamin dia pasti akan balikan lagi sama Saka Tapi gue percaya sama Bu Arin Dia gak akan mungkin mau balikan sama Pak Saka Kecuali lo ngaling Start Kalian berdua nih kenapa sih? Kalian tau apa tentang hidup gue? Kalian tau apa tentang hati gue? Sil Mulai sekarang saya minta sama kamu Stop jodoh-jodohin saya sama Justin Dan lo Sil Lo tau apa tentang gue sama Mas Saka? Lo gak tau apa-apa Gue mau berteman sama siapapun itu terserah gue Gue mau berteman sama Justin sama Mas Saka Bukan urusan kalian Kalian urusin aja urusan kalian sendiri Kamu urusin Coki deh Lo urusin Dante aja Sil Daripada ngurusin gue Bu Sisil minta maaf Bu Gagaran lo sih Liat aja nanti Sil Liat nanti Liat nanti Aku semua ngapain Bu? Gak ada yang penting Dia cuma tanya soal kamu aja Ibu gak tau kamu pernah dengar atau tidak Kalo Kusuma itu adalah sahabatnya ibu So He knows everything About my relationship With your father Wijaya Dia memang sudah tau kalo kamu adalah anak kandung ibu Dan katanya dia tidak suka Tapi oke lah Sekarang kamu juga sudah menerima karma Atas kesalahan yang pernah kamu perbuatan Yang penting mulai saat ini Ibu tidak akan membiarkan siapapun Termasuk Kusuma Menyakiti kamu Atau menghambat karir kamu seperti sebelumnya Kamu dipecat dari perusahaan dengan Justin gara-gara dia Jadi Semua sabotase itu Pak Kusuma yang bikin Saka gak nyangka Pak Kusuma segitunya juga sama Saka Kalo gitu bu Saka akan teruskan Dendam Saka yang udah lama terkubur sama Pak Kusuma Dia adalah orang Yang sudah membuat orang tua Saka Yang merawat Saka Menderita bu Dia orang lain Apapun yang akan kamu lakukan Ibu akan selalu support kamu Terima kasih telah menonton